Hai nama klien kami kami pengen tahu siapa yang membuat apakah Virgo apakah Inara Hai jadi Hai bukan hanya pencatu termasal di sosial media ini kita bisa ikan dari siap ke Inara sempat gue nggak tahu apa yang ditangkapin sempat membuat statement untuk meminta maaf kepada tentri bang gitu mungkin dari abang oke gini eh terima kasih eh tadi saya sempat melihat cuplikan dari pihak segera menanggapi somasi yang telah kita layangkan kepada mereka berdua secara terbuka maupun surat cuman yang sangat disayangkan dari pihaknya Virgo tanggapannya bagi saya berarti mereka tidak menanggapi ini dengan serius padahal sudah dijelaskan bahwa ini adalah somasi terbuka dan mohon maaf kliennya kita sendiri Hai sudah ada WA ke klien kita tapi kuasa hukumnya tidak tahu itu kan juga aneh ya maksudnya perundasinya seperti apa itu satu kedua terima kasih kepada Mbak Inara yang sudah menanggapi walaupun tadi permohonan maafnya itu bagi kita masih kurang karena gini yang dia minta maaf itu itu adalah masalah pencatutan kan nah musimnya usia diperjelas Hai pencatutan yang mana masalahnya ini sudah merusak harga diri klien kami dengan stigma pelakor itu bayangin anak umur 20 tahun 23 tahun udah distigma sebagai pelakor ini apa tidak dipikirkan masa depannya seperti apa hancur keluarganya seperti apa apakah cuman dengan mohon maaf telah mencatat nama klien kami hanya itu doang musik dijelaskan dia di pelakor atau tidak itu kunci yang paling penting Hai adakah Mbak Indara punya bukti perselingkuhan antara mereka berdua kalau kita minta masalah apalagi ada perubahan badan mereka harus bisa buktikan hati-hati makanya dulu mustinya kalian musya ini ya lebih teliti lagi ini perjalanan apa kesepakatan itu ada dari tahun berapa 2022 bulan apa Agustus atau apa saya lupa Agustus agustus Masa tidak ada klarifikasi kalau memang dia seorang pelakor dari pihak indara mencari si si klien kita ini mencari tahu bener apa tidak musikin klarifikasi dulu sebelum melakukan postingan itu yang postingan sangat dasyat kalau kita bilang ini masalah di fit bukan di story dong di highlight sebagai pelakor ini kan memperburuk itu nah itu yang sebenarnya memperburuk keadaan sebenarnya semakin jadi rame segera kan Inara yang bikin ini rame mohon maaf kita akan ini loh kita ini sangat memikirkan nasib Inara bukan tidak loh karena posisi dia sekarang yang sebenarnya kalau kita anggap terzolimi dari Virgon bayangin ada tuduhan perselingkuhan bukannya memperbaiki malah dibuka cerai kami juga prihatin tapi tolong dari pihak Inara juga harus mengkelirkan ini jangan kesannya selalu sebulan dua bulan apa tiga minggu saya nggak ngerti pemberitaannya segitu gambangnya sementara keluarga keluarganya termasuk bagi klien kami sendiri sudah hancur hidupnya Hai coba lah kalian pikirkanlah itu masa-masa bisa segitu apa jangka waktu segitu lama tidak ada dikonfirmasi segala macam tiba-tiba diposting seperti itu musiknya jelas jadi langkah hukum berikutnya adalah rencananya kita akan bikin laporan dengan polisi besok tetap akan karena kita tidak mau dibilang ini adalah gini adalah apa settingan kita tetap akan melakukan proses hukum besok ke Polda Metro Jaya nanti kalaupun ada perdamaian segala macam ya karena ada restoran sejaktis kita pengen tahu pembuat surat itu yang disebarkan pemerintah sendiri pembuatnya ya surat-surat apa kesepakatan itu siapa pelakunya siapa otak pemikiran yang bikin surat itu yang mencetuk mencetukkan nama lain kami kami pengen tahu siapa yang membuat apakah Firdon apakah Inara jadi bukan hanya pencatu termasal di sosial media ini surat itu kalian bisa tanyakan kemarin tadi itu sih tanyakan siapa sebenarnya pelaku BPM membuat surat itu Hai kenapa tiba-tiba ada tercantum nama kalian kami bayangin tidak mana buktinya bukti perselingkuhnya mana tunjukin dong Hai karena kami punya buktinya semua termasuk kalaupun nanti akan ada pihak ketiga satu-satunya kami punya buktinya Hai kami nggak main-main kami akan buka Hai ingat di Virgon kamu ini yang penyebabnya semua Hai jadi kami tidak akan tidak akan bantu Virgon jelas ini Hai kalau Mbak Inara butuh bantuan kami akan bantu tapi klirkan dulu ini apakah kalian kami plakor apa bukan Hai ada yang teman-teman ada mau ditanya-tanya terkait apa ini kan sudah ini ya percaya 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 nama-percaya entry ya apa kita nggak bisa mewakili untuk Virgo sendiri dong dong ini kan beda jadi gini kejadian ini dilakukan oleh dua orang pertama muncul surat surat dulu surat yang itu yang diblas oleh istrinya nah suratnya ini kan ada tertangan mereka berdua Virgon dan Inara berserta saksi kita mau tahu siapa yang masukin surat ini siapa yang mencantumkan nama klien kami ini kalau video ini jatuhnya fitnah kalau ternyata Inara saya nggak ngerti deh proses nanti apa nanti yang jelas ini ada dua kondisi yang berbeda pertama fitnah kedua ada pelanggaran masalah ITI dan pencemaran nama banyak mungkin yang abang tahu dari Mbak Tantra Tentri sendiri dengan Mas Virgo itu sudah apa namanya kenal cukup lama atau gimana sih yang klien abang jadi pertemanan mereka tuh sangat gini saya sendiri punya teman yang 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 saya sangat dekat yang kalau saya butuh aku apapun saya pasti hubungin dia contohnya bisa Adrian atau Kevin atau ke Bang Aga atau keputra itu bisa biasa kita tolong-tolong disini hanya seperti itu karena dia menganggap ya ini teman-teman udah dianggap kakak juga tapi ternyata perlakuannya seperti ini akhirnya mencoreng nama baiknya dan keluarganya yang memaaf Hai apakah pantas saya nggak ngerti motivasinya apa-apa karena dia perempuan dianggap masih anak kecil akhirnya dimanfaatkan oleh Dugan saya dimanfaatkan oleh Virgo ya dia nggak tahu kan seperti apa makanya biar nanti proses hukum yang menjawab jangan takut kalau masalah-masalah siapa yang soal segala macam kami klaim kami sangat pemaaf nanti ada restorasi justice tapi kita lihat dulu perannya apa dan siapa sebenarnya otaknya bang untuk laporan besok tetap kedua-duanya tetap kedua-duanya tetap kedua-duanya tapi kan berbagi kami ada pertimbangan dengan permohon maaf yang dilakukan Mbak Inara tadi kami berterima kasih ada permintaan maaf tapi mohon maaf ini tetap kita bawa kejar hukum dulu nanti ada restorasi justice kita pengen duduk bareng kok sama Mbak Inara biar-biar jelas gitu loh karena juga dia kan perempuan lain kami juga perempuan merasakan hal yang sama kita tidak mau siapa yang bermain yang yang dapat keuntungan siapa kita nggak mau Hai jadi kalau ini dibilang ini adalah kesehatan enggak kami tetap pakai proses ini sampai selesai mengerti terkait terkait meminta maaf Inara hari ini klien tapi dia enggak menampik banget apa enggak menutup mungkin kalau perselingkuan itu tetap terjadi banget silakan karena saya dibilang bahwa nanti proses hukum akan membuktikan bahwa klien kami ada hubungan apa dengan Virgo jadi kita nggak takut dan kami sudah tanyakan berulang kali dengan klien kami tidak ada itu pakai kami hari ini tetap maju lurus membela kebenaran dan ini akan kita tuntas yang sampai selesai sampai kita tahu siapa dalamnya Hai hari lagi terkaitin ada sudah minta maaf apakah kalian abang sudah dihubungin dan respon sudah responnya responnya tadi sangat baik kalian kita bilang Bang apakah ini sudah selesai belum saya bilang belum tunggu kita clear sampai kamu benar-benar jadzmen terhadap pelakor itu itu statement itu keluar dari Inara dan itu lebih jelas kita akan pertanyakan nanti biar penyidik aja nanya mana buktinya kenapa dia bisa bilang klien kami pelakor itu dari pihak Virgo apa Bang ada omongannya oh nggak itu nanti ini itu inilah ini itu nantikan bahan kita juga dalam pemeriksaan jadi kalau dibilang belum ada belum sampai nggak tahu lainnya kan bingung 20 juga kita di dalam bentuk minta maaf ada wadah 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 mogoknya pokoknya lihat aja ini masalah transfer segala macam kita sedang kumpulkan semuanya karena transfer kan ada juga beritanya untuk apa makanya nanti bisa digali kedekatannya seperti apa bukan seperti yang disebutkan sebagai pelakor itu gak ada itu benar-benar murni dia menganggap dia-dia lain kami menganggap Virgo itu adalah sahabatnya benar-benar teman biasa susah senang biasa nggak ada jadi jauh dari tapi yang menyakitkan itu adalah pernyataan itu akan masalahnya berhubungan suami istri itu loh highlightnya yang di dalam surat pernyataan itu itu yang nggak bisa kita terima makanya kita mengejar siapa yang pelakunya nih yang membuat surat siapa nah kemudian itu dimana karena di belas kan enggak boleh mesti konfirmasi dulu mengapur bahwa foto orang-orang harus harus berhasil nggak boleh main asal-asal posting sepuluh kirim sebelum katanya maksudnya sebelum ini terlalu apakah Mbak Tenten sendiri sudah langsung konfirmasi ke sudah makanya tadi apa yang disampaikan Mbak Inara apa yang terjadi makhluk kami sama kan dia selalu bilang nanti dululah ke Inara nanti tenang nanti akan di iniin nah termasuk kan kami juga gitu ada buktinya semua dia suruh udah tenang aja jangan-jangan ini ngomong dulu ditahan terus ya tapi nggak bisa 3 minggu ini klien kami bener-bener dirusak dengan pemberitaan nggak benar Bang besokan mau ke Polda Metro itu untuk pembuatan laporan kan ya bisa nggak Bang kalau hari ini tolong hubungi dia Bang untuk merespon aja nih permintaan Mbak dari Inara Oh iya besok bersama ibunya rencananya sama ibunya pacarnya sama Tenten sendiri bertiga besok di Polda Metro jamnya besok kita ikut oke sesara-sara ini kerugian moril atau atau yang di Moril aduh semalai nggak ternilai lah nggak boleh seperti apa nggak usahkan dan saya pun di Dini Nyuja kenapa enggak kalau boleh gregor-gregor yang pasal dibilang pelakor lagi gimana sih ya maksudnya kok bisa ya menjudge seorang ini sebelum terbukti udah menjudge seorang seperti itu coba kalian tuh pikirlah kayak itu kan kena nggak terjadi pada diri kalian coba bikin namanya sama kama ke Tenten ke keluarganya seperti apa posisi mereka ya jalan seperti itulah masih masih terbuka juga kalau dari Mbak Inara sudah melakukan ini tapi dari sistem dari sisi firgon sedia belum menerima atau belum enggak mungkin yang jelas udah udah balik ada ada catnya lah itu yang masih dan itu terbuka terintam terbuka kita kemarin sepakat ya kemarin poin-poinnya kita jelaskan bagaimana kau bisa bilang tidak tahu belum ini Aduh saya rasa ini terlalu lah maksudnya bener-bener mengabaikan dia hanya konsentrasi katanya apa urusan masalah urusan gugatan istrinya mohon maaf nih korbannya siapa gitu tiba-tiba dia yang di gugat siapa saya nggak mau komentar itu intinya kita akan proses hukum tetap berjalan kita kita akan cari kebenarannya siapa pelaku utamanya yang baik yang menyebabkan yang menjadi sumber bermasalah ini selama pemberitaan ini kan pasti kan dari lain aku mengalami kayak 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 saya belum tahu ya keluarga mengambil langkah apa yang jelas ini keluarga sudah ikut campur masalahnya bukan hanya kita tapi dari besarnya keluarga besarnya tenter sendiri sudah mengambil kesikap soalnya kita lihat aja besok seperti apa udah jelaskan ITE 27 pokoknya memposting foto yang bukan hak ya itu sama Angel kita lah udah tiga pasal ya di kuliah dapat kayak semacam guling itu bang dari teman-temannya udah pasti udah jangan kan temen waktu di media sosial kalau lihat di kolom komentarnya itu untuk kejam-kejam banget kejam lagi oke cukup cukup ya makasih ya